Intro Sama yang tak ajarin latihan setapa Memang angel ya Makanya yang gak bisa itu orang pinter Sudah tau angel ya gak usah diteruskan kan Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter Berarti orang goblok? Pinter Saya itu makanya sama orang goblok itu respect Jadi orang alim itu angel apa gampang? Angel Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter Berarti orang goblok? Pinter Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect Sudah tau jadi orang alim angel ya Barang angel ya harus dihindari Makanya saya ini insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik Amin Karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok Itu gak gampang itu Karena tadi Sudah tau ya Sudah tau ya Seperti itu loh orang naik panjat pinang Itu yang naik karena ingin hadiah Yang nonton sudah tau Wah licin kok dinaikin mau ke pelodok ya Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter Karena sudah tau libut kok Tukun yang pasar akan naik lapong mainnya Sama-sama juga gitu Ngalim tasir, angel, ngalim fekeh, angel Tengah karek ngaji ngerekam kan gampang Itu pinter apa goblok? Pinter Makanya aku ini mau buruk Menghormati Allah Cuma butuh sarana Dan itu saya Jadi saya tau saman semua itu mencintai Quran Mencintai sunnah rasul Mencintai hadis-hadis rasul Cuma saman kan karena gak faham Terus manfaatkan saya Jadi sebenarnya saya ini korban Korban Jadi saya mau riak gimana Korban kok Bangganya dimana Coba saman misalnya ngaji tafsir Belajar sendiri kan susah Terkipnya susah Maknanya susah Bahkan beli kitabnya kadang gak kuat Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab Saya sering beli kitab itu jutaan Tafsir Tobah Risa pernah beli kitab Fakhrul Razi itu berapa? 27 jilid Karangannya Fakhrul Belum karangannya ulamak modern Imam Sa'rawi Itu berapa jilid? Itu jutaan Saya kemarin juga dihadiri kitab Pak Quresh Sihab Namanya Faidul Bari Fisar Khil Bukhari Pak Quresh Sihab yang terkenal Dia sering diskusi sama saya Saya ngasih hadiah beliau Beliau ngasih hadiah saya Oh itu harganya gak kuat Dada kuat kadang di Indonesia gak ada Dan saman orang hebat Menghindari kesulitan itu Nah kesulitan itu Sekiranya sebab ngaji ikut Kalau gak paham Dirukok nah rekamannya Sudah gitu Pinter mana sampean rambat saya Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok Makanya gak boleh orang bilang Wah itu goblok Risa Tafsir itu orang pinter Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi Tidak termasuk Orang yang mentahkir Orang Islam Jadi cukup orang itu dosa Kalau menyepelekan orang Islam Termasuk darani sampean goblok itu dosa Caranya gak darani goblok ya tadi Di logika tadi Alim itu anggel Gendari anggel itu Pinter Berarti orang bodoh Pinter ya sudah Tapi tetap bodoh Tapi ini satu cara Untuk saya respect gitu Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak Mungkin ribuan Itu sebetulnya mencintai Quran Karena Quran adalah kitab suci Yang panduannya umat Islam Sangat mencintai Quran Terus kemudian mereka gak faham Terus mencari orang yang memahamkan Buruh nol Terus keren saya itu dimana coba Terus mereka kurang ajarnya gini Kalau faham itu Alhamdulillah faham Tapi kalau orang faham Orang nyalakan akal Mereka nyalakan cepat Mereka gak faham Orang nyalakan utak Yang lelit Masya Allah Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Jadi kalau gak faham Kadang gak nyalakan utak Kalau mau misalnya Mari mikirnya jelas Padahal misalnya jelas Jangan mesti faham Berdua Faham Jadi kata Sebetulnya mereka itu Sangat menghormati Allah Makanya kita gak perlu Mengatakan wasilah itu kafir Gak akan Karena orang Tawasul sama Rasulullah Ingin dapat ridunya Allah Lewat orang yang dicintai Allah Kita mencintai wali Wah itu kekasih Allah Kita mencintai itu Karena mencintai Allah Sama seperti gini Kamu mencintai kangkung apa Sebenarnya sama sekali enggak Tapi kamu ingin sehat Ada asupan gizi Kamu ingin tubuh kamu sehat Butuh asupan gizi Kemudian kamu makan kangkung Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak Cinta kesehatan kamu sen Sama Orang yang mencintai saya Ingin kepuasan rohani Misalkan termasuk kiai yang Torekonya gampang Ini suargo Ini suargo Kan akhirnya Pegemarnya banyak Coba kalau kamu Ini roko Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda Sen Nah saya ini korban Makanya untuk masuk surga Cepat saya Korban itu cepat Da'watul mazlum La'turadul Laisa binahu wa binawah Hijab Jadi saya kalau dengar Lalu surat wangit Karena mazlum Saya sinau tafsir itu Pak Samen bayangkan Ada tafsir itu Sudah 27 jilat Sengarang Fakhrul Rozi Itu bulatnya bukan main Karena dia alifil Saffat Bulatnya masyarakat Sudah gitu sinau jala lain Kadang di komen oleh sawi Sudah kita percaya jala lain Sudah boleh dibully Sawi Percaya sawi Dengan dan ini Woyku maliki Rasaf Ribet Sudah gitu Sinau kurtubi Sinau tafsir Itu susahnya Belinya susah Belajarnya susah Padahal saya punya keluarga Punya istri Punya anak Bayangkan kalau istri saya Rawel Tidak istri sama Wah itu Tapi alhamdulillah Tidak Sama sekali Allah sudah memilihkan Wah ini bahaya Kalau punya istri Rawel Imam Sibawai itu Kitabnya banyak Tapi yang terbukukan Hanya kitab Sibawai Karena beliau Kalau sudah belajar Lupa istri Hanya pas beliau di pasar Kitabnya dibakar semua Sama istrinya Karena dianggap saingannya Ternyata yang dicerai Tidak kitabnya Malah istrinya Itu imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab Sibawai Tidak terbakar Aman Saya teruskan Jadi untuk menjaga ria Dilatih Inna ma'adzomu alloha Sebenarnya mereka itu Menghormati Sehingga wasail-wasail itu Sebenarnya tidak pernah jadi Subjek Pelaku utama Tetap Allah Sebab itu kata Sayyid Muhammad Kamu kok mengatakan Wasilah itu Kafir itu gimana? Ketika Inna wuhaqut ba'athalakum Talutah Malika Talut itu ya manusia Pedenya itu apa? Inna ayatamulkihi Ayatiyakum utabud Fihi sakinatum Mirrabikum Wabaqiyatum Mimma taruka ahlu musa Wa aluharuna Tahmiluhul Malaika Jadi beliau pede itu Kalau bawa sunduk Semacam pedih sakti Sehingga disitu Ada Baqiyatum Mimma taruka ahlu musa Wa aluharuna Tahmiluhul Malaika Ya kayak semacam jimat Tapi saya bukan Mencariatkan jimat Karena nanti banyak penjual Yang Pembohong juga Cuma cerita Kamu gak usah mengatakan Kafir dulu Talut Pedenya Kalau bawa Sunduk Semacam pedih Kesaktian Yang disitu ada Baqiyatum Mimma taruka ahlu musa Wa aluharuna Tahmiluhul Malaika Sehingga Khalid bin Walid Meskipun beliau Sokhabat Dan menyaksikan Wajah Rasulullah Sallallahu Itu bawa Sya'aratun Min Sya'aratihi Rasulullah Sallallahu Bawa Rambutnya Perang kemana-mana Itu diletakkan di Peci-nya Nanti saya mentanya lagi Masa pakai Peci Kholid bin Walid Wah panjang Sampai itu repot Sampai itu Kalau ngaji Itu ada istilah Tangki Kulmanat Ini misalnya Wilayah yang Kita bisa berdebat Sama Mbak Virjen Dulu itu musuh saya Karena saya makili Anwar Beliau makili Pelosok Tapi tau-tau Kalah tua Terus saya Mengutirkan diri Di Vekke Itu ada istilah Ada Tangki Kulmanat Ada Tangki Kulmanat Ada Tangki Kul Tangki itu kira-kira gini Lafat hadis itu Dibuang sekian Untuk Tau bahwa itu Madarul Hukmi Misalnya gini Tak beri contoh Paling gampang Sama harus paham Kalau gak paham Gak pinter-pinter Ya karena ini Menghormati Ya karena ini menghormati Mbak Ahmad Siti Itu orang alim Jadi ngaji ini Tetap ada suasana alim Ya harus ada suasana alim Gak perlu jadi orang alim Nanti susah Sudah Ngidari susah itu Pintar Sudah Jadi orang alim Susah Ngidari barang susah Pintar Berarti orang gak alim Pintar Nah meskipun tetap Sudah Itu pegangin Sampai mati Jadi orang alim Itu repot Itu kata Imam Buzali Kalau orang alim Kalau masuk surga Itu sama Allah gak boleh Kif Kamu gak boleh langsung Masuk surga Coba cari umat kamu Safati dulu Nah saya takut Nyari isamian Gak bisa kembali Saya gak punya rencana Masuk Masuk Boleh isamian Waduan Waduan balik Rarohdewa Repot nanti Berat jadi orang alim Itu Ya saya teruskan Ada tangki khulmanat Ja'a'arogiyun ila Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Fakala ahlaktu Wama ahlakakakakal Wakaktu imroati Fina hari Ramadhan Ya Saya ini rusak ya Rasulullah Kenapa? Karena saya menjima istri saya Fina hari Ramadhan Kata Nabi Kamu harus bayar kafarah Napa Nabi kafarah Puasa dua bulan Bang baru satu hari aja Terjadi gitu kok Disuruh puasa dua bulan Ya gak kuat ya Rasulullah Baru berapa hari Saya puasa aja Kecelakaan seperti itu Apalagi kalau sampai dua bulan Enggak-enggak ya Rasulullah Ya sudah kalau gitu Kamu Apa Pertama Ngasih makan apa? Itku rokobah Pertama merdekakan Buddha Tapi kan sekarang Gak ada Buddha makanya Terus sekarang langsung Puasa Wah ini gak bisa semua Ya sudah Ngasih makan orang 60 Kasihkan siapa ya Rasulullah Ya orang fikir Saya ini paling fikir Di kampung saya Saya ini orang paling fikir Jadi mulai dulu Orang fikir itu Hubungan suami istri itu Paling lancar Mulai dulu Makanya orang fikir itu Anaknya banyak Karena hiburannya hanya itu Weng Romadon Romadon aja Coba Mau KTM gak punya uang Mau antri di bank gak punya Mau apa coba Itu mulai dulu Ini sanatnya mutasil Wah akhirnya sudah Sanksinya kan tadi Itku rokobah Atau puasa dua bulan berturut-turut Atau kasih makan 60 orang miskin Lalu Lalu kata Ahliusul Fekir Kata Akrobi Dibuang Gak menjadi catatan Hukum Orang kota pun Kalau melakukan itu Juga Kena sang siang Sama Imro'atau juga Dibuang Andai kan itu dilakukan Untuk amatnya Juga ketentuannya Sama Nah sekarang Perdebatan antara Imam Shafi'i dan Imam Malik Begini Sekarang pertanyaan gini Jima istri itu Hukumnya boleh apa haram Boleh kan Lalu Kalau ada orang Tanpa udur Kemudian makan siang-siang Cori Imam Malik Hukumnya sama Harus kena sang siang Sama Karena sama-sama Sama-sama merusak Hukum Romantun Tanpa udur Sari Lujima itu Udah zinal Kan hukumnya Jais Nah sekarang Makan hukumnya Jais Harusnya juga Kena ketentuan yang Sama Coro pikirannya Imam Malik Nah Alhamdulillah Imam Shafi'i Gak setuju Wah Coro setuju Repot Bahkan orang-orang Shafi'i Sudah punya khilah Kalau gitu Minum dulu Ya biar Iftornya Pake Minum Setelah minum Baru jima Kan Ini sudah Menyiapkan Khilah Itu Ini khas Shafi'i Ini Bongsong Bongsong Rekayasa Hukum Nanti bisa Belajar jauh Cara Ngakali Hukum Makanya Guyonan yang Masjur Gustur Itu gitu Ada seorang Kiai Atau Ghost Ya punya salah Namanya manusia Kan punya salah Entah cangkruk Entah apa Pokoknya punya salah Ada wartawan Yang ngiranya Semua Kiai itu Orang suci Sehingga tanya Sama Gustur Gus itu ada Kiai kok Ya pokoknya salah Tapi jangan bayangkan dosa besar Nggak Kecil-kecil aja Itu gimana itu Padahal Kiai kan orang suci Jamnya Gustur lucu Ya justru yang boleh salah itu Para Kiai Kalau kamu enggak boleh Kalau kamu enggak boleh Kok bisa Karena mereka tahu caranya Tobat Repet Kalau kamu enggak tahu caranya Sama pelanggaran hukum itu Ya harus pakar-pakar hukum Itu yang tahu caranya Ngerekayasa Kalau kamu Ya kena pasal kan Jadi kamu jangan Gampang Kalau langsung makan kan Kayak Aku khormati Ramadan Biwari udrin Sari Aku langsung Ahmar Jembera Suwan Mbah Virjon Sudah Status saya apa? Mustafi Sudah Berangkat saja Sampai Tugban Makan Nanti kalau Enggak jadi Enggak apa-apa Sudah Mulai pergi Sudah Sudah Saya enggak tahu Nanti malaikat tertarik Ngebuki enggak Enggak tahu Tapi itu ada khilahnya Asal soleh Karena kata Sayyid Muhammad Dan semua kitab Mengatakan itu Kalau sama enggak tahu Ya kebablasan Nabi Ayub Yang nabi yang terkenal Gudikin itu siapa? Ayub ya? Yang Israeliatnya Akan seru Gudikin di kukur Bek Kreweng itu Terlalu lah Kalau itu Untuk kreweng kunti Mereka mengharap Kreweng itu Sudah-sudah masalah Sehingga cerita Nabi Ayub ketika Diasingkan kaumnya itu Kan Enggak punya sumber Makanan Orang Lelaki itu Mulai dulu egois Istrinya Nabi Ayub itu Cantik sekali Sudah cantik Rambutnya bagus Makanya kamu enggak usah Tanya Kenapa istrinya Kayak banyak yang cantik Ya ini warosatul ambia Enggak boleh mungkin Kalau enggak cantik Ya warosatul ambia Dari segi balak Istrinya Nabi itu Semuanya cantik Enggak usah tanya Sebabnya apa Pokoknya gitu Semuanya cantik Singkat cerita Beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja Demi bisa Nafkai Nabi siapa Suatu saat Itu enggak ada pekerjaan Yang cukup Untuk beli roti Satu-satunya peluang Dapat rezeki itu Putrinya Raja itu Rambutnya berondoli Terus ada sayang bara Siapa yang rambutnya bagus Mau dibeli Sampai rambutnya Istrinya Nabi Ayub itu Dijual Nabi Ayub tersinggung Karena itu ngurangi kecantikan Jadi lelaki mulai dulu gitu Sudah enggak urun Kalau istrinya enggak cantik Itu komplain Itu khasnya lelaki Jadi kalau kamu gitu Ada sanatnya juga Tenang saja Komplain Saking mangelnya Nabi Ayub Terus ngentikan Kamu akan sapu kuli Dengan mi'ata sautin Atau dengan Seratus jambuan Atau mi'ata dihtin Atau mi'ata apalah Sesuai konteks zaman itu Enggak nama ini pecut Pecut tuku konti Enggak ribet lagi Singkat cerita Akhirnya Ketahuan Bahwa istrinya menjual itu Demi Nabi Ayub Allah enggak rindu Kalau kekasihnya Yaitu istrinya Nabi Ayub Perjuangan kayak gitu Malah kena hukuman Tapi Allah juga enggak ingin Kekasihnya yang bernama Ayub Melanggar Sumpah Padahal beliau sudah sumpah Wawahi demi Allah Nanti tak pukul dengan seratus kali Seratus kali dengan lidi lah misalnya Contoh yang gampang itu lidi Akhirnya sama Allah Dikasih satu solusi Wahut Bia jika dihsan Fadrib bihi Wala Tahnas Ya sudah lidi itu Ikat jumlahnya Seratus Terus pukul sekali saja Anggap saja sudah Seratus Itu pengeran Tapi syaratnya soleh Saratnya soleh Jadi kalau kamu anti khilah Berarti anti ajarannya Allah Di ayat itu Wahut Bia jika dihsan Fadrib bihi Wala Itu dulu ada Ini cerita di Ini cerita terakhir Ini sudah Sampai jangan Terus pengumuman tadi Yang enggak pernah sepuh Ngutang saya itu haram Karena tadi saya punya Kewajiban di rumah Yang bisa menggugurkan Nah kewajiban yang lebih Besar Besar itu ya tadi Bisa pernah guru Pernah sepuh Yang jelas gak umur Umur sampe menangkap Itu Tua-tua Ini seripet Ada raja itu Ganteng kaya Seneng aneh Nekah perawan cantik Wah itu semua kampung Mesti kenal Mungkin digilir Atau gimana Pokoknya Suatu saat ada pemuda Suka sama Perempuan yang di kampungnya Cantik sekali Kemudian Pemuda ini Ternyata pekerja di kerajaan Tiap hari ditanya Wah itu yang dikangung Yang cantik siapa Mau saya nekahin Wah bahaya ini Saingannya raja Jadi yang dibidik Pemuda tadi itu Saingannya Si raja ini orang yang Namanya raja kan Gengsinya tinggi Saya pernah melihat Dicium Lelaki Wah Wah gak mau Gak gelap Sekarang ditambung Wah Kok Kepala Lelaki Saya pernah melihat sendiri Kepala Lelaki Dicium Kamu punya harga diri Sudah pernah dicium Orang kok Tetap di nekah Bilang ke raja Takrif Manir Lelaki itu siapa Abu Kamu tahu Lelaki itu siapa Sama Abu Babaknya Saya hanya bilang Lelaki Pernah dicium Lelaki Pikirannya Raja Lelaki Tapi Butuhnya Kepala Raja Di kak sidok Itu saja Baru Dikulirkan Waktu Kepala Raja Wah Gak mau Setelah itu Suatu saat Pegawainya Tadi Kamu gak punya Harga diri Gini 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 Kamu tahu Manir Raja Abu Wah Nggak mau Nggak mau Nggak mau Nggak mau Nggak mau Orang Terima Dambung Semacam Macam Itu Namanya Khila Apa Khila Kalau di Balawa Disebut Tauriyah Tapi Saya gak Ngajari Zaman Seperti itu Sudah Jadi zaman dulu Orang Islam Lebih seneng Kalau yang menang Orang Nasrani Kalau bandingannya Ateis Karena bagaimanapun Percaya Kekuatan Langit Sementara Orang Ateis Sama sekali Tidak percaya Kekuatan Apapun Bedanya Kita Dengan Nasrani Itu ada Kesamaan Itu Percaya Adanya Kekuatan Langit Sehingga Ketika Orang Romawi Kalah Orang Islam Ikut Susah Paham Ya Emangnya Ini tak Baca Biar Sambang Macem-macem Pikirannya Terusnya Ya Pokoknya Seperti Itu Akhirnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdoa Lebih seneng Yang menang Itu Rom Karena Ahli Kitab Artinya Apa Kemenangan Ahli Kitab Adalah Kemenangan Makhluk Atau Hamba Allah Yang Mentautkan Kekuatan Kita Di Bumi Dengan Kekuatan Langit Makanya Saya berharap Selain Kita Ikhtiar Medis Kita harus Memperbanyak Istighfar Bagaimanapun Semua Itu Dari Allah Wata'ala Kita Menghormati Negara Dengan Ikhtiarnya Tapi Saya Mohon Sekali Kita Istighfar Karena Semua Itu Juga Ditentukan Oleh Oleh Allah Oleh Langit Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh